Terkait maju jadi ketum Golkar, begini jawaban Luhut, abadikini.com, Jakarta, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan menanggapi wacana soal dirinya yang disebut-sebut menggantikan posisi Air Langga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya, Golkar. Kita lihat ajalah, saya itu nggak terlalu ngurusin itu kok, kata Luhut dilansir dari antara Senin 24 Juli 2023. Ia pun enggan berkomentar banyak saat ditanyai peluangnya jadi pimpinan Partai Berlambang Pohon Beringin itu. Kita lihat nantilah, ucapnya. Sebelumnya, pada Rabu 12 Juli 2023 anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ritwan Hisjam menilai Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatyo, Bamsut pantas menggantikan Air Langga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Berlambang Pohon Beringin itu. Penilaian itu disampaikan lantaran tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, MKGR, dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, Soksi, meminta Air Langga Hartarto untuk mundur dari posisi Ketua Umum DPP Golkar. Pak Air Langga tidak apa-apa di kementerian. Memimpin sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tetapi Partai Golkar diserahkan kepada yang lebih mampu untuk menjaga dan mempertahankan paling tidak meningkatkan suara dari 14 persen naik, kata Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional, Depinas Soksi Lawrence T.P. Siburian dalam konferensi pers. Di sisi lain, politikus senior Partai Golkar Yoris Rawayai menyatakan tidak diperhitungkannya nama Air Langga Hartarto dalam perebutan Bakal Capres dan Cawapres 2024, bisa menjadi bom waktu untuk Partai Golkar. Karena itu, boleh jadi, dalam beberapa waktu ke depan, kegagalan Air Langga dalam mewujudkan rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar tersebut akan menjadi bom waktu yang meledak setiap saat, ujarnya. Menurut dia, atas dasar itulah, publik menanti gerakan-gerakan penyelamatan, baru seperti fenomena yang terjadi sebelumnya. Kata Yoris, upaya-upaya yang Air Langga lakukan dalam rangka mengampanyakan dirinya sebagai Capres atau Cawapres, sejauh ini tidak berdampak efektif bagi elektabilitas Golkar jika dilihat dalam kalkulasi politik. Sebaliknya, kata dia, konsolidasi internal di tengah kesiapan Partai mengikuti kontestasi justru semakin terhambat.